Halo teman-teman, selamat datang di Ryuko Gaming Kembali kita akan melanjutkan PS 2020 Master League Fiorentina Dan untuk episode kali ini, seperti seri-seriesku yang lain Aku akan mulai mengubah untuk difficulty-nya kembali menjadi top player Kenapa? Untuk itu alasannya kenapa, kalian bisa cek link di atas Itu sudah aku jabarkan semua di episode seri MU yang itu, yang atas ini Jadi kalian lihat aja kenapa kok aku ubah lagi Yaudah lah, oke Dan di episode sebelumnya itu hasil yang luar biasa bagi Fiorentina Jadi memang penampilan dari Fiorentina ini itu masih kayak angin-anginan ya Jadi kayak terkadang itu mereka buruk Tapi terkadang mereka bagus, luar biasa Dan ini nggak diduga sih Kita kemenangan atas Inter 1-0 itu di luar dugaan Karena kita lihat Kita menang 7-1 Sebelumnya lagi, jadi kita sempat kalah dan tersingkir dari Empoli Kemudian kita justru menang 1-7 atas Peskara Tapi kemudian setelah itu kita langsung kalah 0-2 dari Atalanta Dan kita main di kandang sendiri Dan kemudian seri melawan Lazio Tapi malah kita kemudian malah menang atas Inter 1-0 di sini Dan untuk papan klasemen kita masih mempertahankan Di peringkat kedua Poin kita sama dengan Napoli Tapi jarak kita dengan Milan semakin menjauh Terpaut 4 poin saat ini Dan di episode kali ini kita akan melawan sang pemuncak klasemen AC Milan Jadi sebuah big match dan kita harus bertandang ke San Siro Jadi ini pekan-pekan neraka bagi Fiorentina masih terus berlanjut Setelah sebelumnya kita menghadapi Lazio, Atalanta, Lazio, Inter Sekarang kita menghadapi AC Milan Dan nanti di episode selanjutnya Kita harus menghadapi derby rivalitas terbesar Menghadapi Juventus Oke lah kita langsung lanjut aja teman-teman Kita akan menuju ke San Siro untuk menghadapi AC Milan Oke Benasi gak akan main Aku gantiin dengan Jerson Terus Pejela gak bisa main Berarti Rugani yang bermain Terus Polirola Beragi Ranieri yang ganti dulu aja Ranieri yang ganti dengan Flau Fitch Terus Heinrich juga gak bisa bermain Tapi akan aku bawa aja Benasi aku bawa aja gantiin Odegaard Terus Pejela Gantiin Heinrich dan Terzitz gantiin peran kulini Oke Terus untuk striker Colito akan main Dan disini Aku akan menurunkan Eric Pulgar Atau Pulgar jadi Sebentar sebentar Pulgar kalau main CM bagus gak ya Gak ya Yaudah lah aku turunkan Pulgar aja Eric Pulgar Dan lainnya Sementarnya kayak gini dulu aja Oke Oh Kapten 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 Federico Chiesa Dan jersey Jersey Kayaknya aku kan pake jersey utama Gak apa-apa lah Keliatan lah Ya Oke Kick off temen-temen Dan untuk Mila sendiri Lumayan full team sih Mereka Ada Piatek Kemudian ada Lucas Paqueta Terus Romagnoli juga bermain Jadi lumayan full team sih Kita harus hati-hati Karena memang AC Milan sendiri sedang bagus di musim ini Diluar dugaan sih Padahal Yang lebih diunggulkan kan Seperti biasa Juventus Kemudian Inter Milan Napoli itu jauh lebih diunggulkan Ais Roma Tapi disini Milan justru menyodok Naik di peringkat atas Di puncak kelasemen Oke Kedua tim sudah siap-siap Di lapangan Oke Bangga pertama temen-temen Dari San Siro AC Milan Menghadapi Fiorentina Dan ini juga sekaligus Menjadi laga balas dendam Bagi kita Karena kita Di putaran pertama Kita kalah Dari Milan Pelanggaran Si Enggak Enggak pelanggaran Kita waktu itu kalah Satu kosong Aku lupa Goldugal dari siapa Si waktu itu Onyakuru Salah umpan Bagus Rukani Dan kesempatan Oke 1-0 Solito Berhasil membawa Fiorentina Unggul 0-1 Di awal Babel pertama ini Kosong sih Tadi memang cukup kosong Tidak terjaga Solito Oke Bagus Awalnya bagus Start yang bagus Dari Fiorentina Dan kalau kita Misalnya kita menang disini Kita akan Mendekati Milan Kita lihat nih Bagus sekali Umpan dari Perero Dan ini Semakin memantapkan Posisi Perero Juga sebagai Kelihatan serang utama Fiorentina Karena penampilannya Luar biasa menurutku Untuk Perero Jadi untuk Perero itu Pemilihan yang sangat-sangat efektif Menurutku Karena harganya itu Murah banget waktu itu Tapi penampilannya luar biasa Terima kasih telah menang-sangat efektif Perero Perero Tidak ada apa-apa di antara. Tidak ada 1-0. Tidak datang Simeone. Mereka telah kembali kembali kembali. Jesson? Boroban Zurich sedang menentrikan jalan opposisional. Oke bagus Rokani. Ricardo Rodriguez. Terima kasih. Piontek mencari menjauh ini. Dan ini Simeone. Ya itu Simeone. Ya itu Simeone. Simeone. Mereka cukup sulit. Kita lihat serangan Milan selalu terhenti. Menyikuru. Langgaran. 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 Ya itu Simeone. Yang bisa membuka banyak kemungkinan. Piontek. Oke. Peluang pertama tadi dari AC Milan. Dan masih bisa di blok bendangannya tadi. Jerset sendiri cukup bagus sih penampilannya. Karena dia itu tipe pemain yang bisa untuk mengontrol bola juga. Dan itu yang enggak dimiliki oleh Benasi. Bagus Jersen. Kalau Benasi itu kan dia hanya sebagai kayak. Mainnya itu kayak siapa ya. Jadi kayak dia itu. Kurang lah untuk mengontrol bola itu enggak enggak terlalu. Untuk pasing-pasing segala itu kurang. Sedangkan untuk. Jersen itu bisa dibilang ya. Dia mirip-mirip kayak posisinya Luka Modric atau Toni Kroos di Real Madrid. Jadi tipe-tipe center itu yang bisa mengontrol bola. Dan bisa melakukan pasing-pasing umpan-umpan. Seperti itu sih. Jadi. Lebih-lebih efektif untuk serangan. Dibandingkan dengan Benasi. Kalau Benasi itu tipenya itu menurutku kayak mirip-mirip kayak. Valverde gitu. Kalau di Real Madrid. Jadi kayak dia itu. Atau seperti Kante. Pogba. Jadi tipe-tipe box-to-box yang. Dia. Kurang ya untuk pasing-pasingnya itu. Kurang sih. Bukan sebagai playmaker. Istilahnya kayak gitulah. Dan itu akan menjadi aktif terakhir pertama hal. Dan di sini kita. 0-1 teman-teman. Sementara ini. Kita unggul atas 9 di San Siro. Bagus sih hasilnya bagus. Dan kita juga menguasai pertandingan. Memang untuk kedua tim belum terlalu banyak serangan. Jadi serangan-serangan dari kedua tim itu selalu terhenti di sekitaran luar kotak penalti. Jadi pertahanan. Kedua tim masih cukup solid. Hanya-hanya tadi aja itu sih. Solito berhasil melepaskan diri dari kawalan pemain belakang Milan. Sehingga. Bisa dimanfaatkan dengan baik juga oleh Solito. Oke bapak kedua. Bagus sih. Bagus sumpahnya. Tapi offside. Ah sayang banget sih. Bagus sih rumahnya. Gila bagus banget. Sayang. Tertaut sedikit sih. Offside sayang. Fiorentina kembali lagi. Gila. 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 sendiri tuh di akhir-akhir ini itu kayak kurang kontribusi ya menurutku ya jadi kayak Kiesa sendiri kurang mendapatkan bola dan ini dia mungkin kah ini ah tuh kalah bodi dari Romanyoli jadi kayak Kiesa itu kayak kurang kontribusi di akhir-akhir ini kayak kurang mendapatkan bola kurang memberikan asis terus kayak gak ada dribbling-dribbling dari Kiesa crossing-crossing itu kayak kurang ada sih gak tau sih serangan Fiorentina tuh kayak lebih berpusat kepada Perero dan Onyekuru selebihnya kayak di sisi kanan tuh kayak gak terlalu banyak serangan dari sisi kanan dan 2-0 Perero kembali Perero mencetak gol melalui luar kotak penalti dan untuk kali ini harusnya gak terlalu keras sendangan dari Perero tapi placing-nya bagus kita lihat cukup pelan sih tunggu sih gak terlalu keras sih tapi memang mungkin sedikit mengejutkan sih ya kita lihat sempat dikontrol ya iya sempat dikontrol bagus tapi placing-nya bagus dari Perero dan Frank Casey dimasukkan mengatakan Kronits dan jika melihat duet di lini belakang ini kayak kok lumayan sulit lumayan padu sih dan ini mungkin kah musim depan mereka berdua Milan Kovic dan Rugani akan berduet untuk Pesela dijual nah ini kita lihat aja lagi tapi kalau kita melihat seperti ini kayaknya mereka berdua lumayan padu sih lumayan kompak salahkan tadi dan berhasil dimanfaatkan dan baik oleh Gustav Piatek 1-2 Milan memperkecil kedudukan kita lihat dari kesalahan dari Pulgar yang gagal untuk memberikan umpan dan bola susun jatuh ke kaki pemain Milan ganti ganti pemain dulu jerson jerson kayaknya lumayan capek dari tadi memang startnya dia agak capek jadi aku akan gantikan dengan Surkoski terus Biragi juga karena kemasukan karena Lodi sendiri juga di pertandingan kali ini agak kurang eksplosif ya kayak kurang kurang berlari kurang karena Lodi sendiri juga memulai lagi tadi gak fit 100% kita harus hati-hati ini sewaktu-waktu Milan bisa menyamakan kedudukan Lirola corner onyekuru dan luar biasa onyekuru berhasil menanduk bola umpan dari Surkoski tadi 3-1 dan ini seharusnya menghancurkan harapan Milan untuk menyamakan kedudukan karena sekarang jadi 3-1 dan mereka harus mencetak 2 gol dengan sisa waktu hanya 10 menit lagi luar biasa sih onyekuru gak terjaga oke aku akan ganti pemain satu slot tersisa aku akan mengganti Castrovilli deh Pereiro akan gantikan dengan Castrovilli ya oke lah bagus Pereiro bermain luar biasa 10 menit tersisa kali ini dan kita sukses membalas bedam dengan Milan bahkan kita menang dengan skor 3-1 yang menang kita tahu Milan waktu itu hanya menang dengan skor 1-0 masih melebar tadi syuting dari Simeone ini kecehatan kecehatan yang berada kecehatan selamat dan kesalahan oke kesalahan tadi 4-1 teman-teman kesalahan tadi dari back Milan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Colito kita lihat tadi bola seharusnya sudah berhasil diamankan oleh Romanyoli tapi kelalaian dari Romanyoli dan sehingga bola kembali berhasil direbut oleh Colito ya ini dia blunder dan langsung dihukum oleh Colito 4-1 dan selesai sudah Theo dimasukkan Theo Hernandez dan ini bisa dibilang kekalahan yang cukup buruk bagi Milan semoga ini mempengaruhi mental mereka ush lumayan banyak tadi bendangan dari siapa ini ya aku lupa semoga mempengaruhi mental Milan sih untuk kedepannya nanti semoga mental mereka jatuh karena kalah dikandang sendiri dengan skor yang cukup telak dan kalahnya dari tim mereka 2 lagi semoga mempengaruhi performa Milan wih kuning sih ya betul sekalian dari Bits tidak pengen kartu kuning Surkoski juga bagus sebagai pemain pengganti oke 1-4 teman-teman hasil yang kembali Fiorentina membuat kejutan jadi di musim ini tuh Fiorentina penuh dengan kejutan menurutku ya bisa kejutan yang positif bisa kejutan yang negatif termasuk ini kejutan-kejutan dengan mengalahkan Inter 6-2 mengalahkan Milan 4-1 juga kejutan mereka tersingkir dari tim seri B Impoli penuh dengan kejutan tim yang penuh dengan kejutan di musim ini oke kita berhasil menang 4-1 atas 9 di San Siro dan kita juga menguasai pertandingan bagus sih untuk pertandingan kali ini Fiorentina bermain luar biasa Colito main bagus kemudian Chiesa tapi agak kurang Chiesa agak kurang lebih condong Pereiro dan Onyekuro itu bermain bagus dan hasil yang lain teman-teman Lazio kalah dari Sassuolo Inter menang Juventus menang atas Roma dan Napoli juga menang dan belum berubah di papan klasemen dan sekarang sudah semakin seru karena persaingan antara Milan Fiorentina dan Napoli itu betul-betul ketat hanya selisih satu poin aja dan di zona degradasi Frosinone Benevento dan Pescara oke kita akan lanjut ke pertandingan kedua kita akan melawan Torino sebelum nanti menghadapi Juventus di partai berikutnya dan ini Derby Rematch itu pasti akan menjadi partai yang berat melawan Juventus karena kita tahu di putaran pertama kemarin itu kita memang berhasil menang sih atas Juventus tapi itu kemenangan yang kita dapatkan melalui susah payah menurutku karena kita betul-betul diserang sepanjang pertandingan dan kita hanya berhasil menang melalui sebuah serangan balik waktu itu melalui Dusan Vlaovic dan aduh episode berikutnya itu lumayan berat teman-teman karena kita selain kita menghadapi Juventus kita juga harus bertandang ke Signal Iduna Park untuk menghadapi Borussia Dortmund oke lah kita akan langsung lanjut dulu tapi kita fokus aja dari partai per partai kita gak usah memikirkan partai yang jauh di depan kita pikirkan aja partai yang di depan mata oke kita akan atur formasi seperti biasa Stonali kembali gak bisa bermain tapi Pulgar juga Surkoski aku paksakan Eric Pulgar deh main Kali ini Rola gantiin Heinrich dan disini kali ini aku akan memainkan Dusan Vlaovic saja Onyikuru aku cadangkan dulu aku gantiin dengan Odegaard dan Kiesa juga aku cadangkan atau jangan dulu ya tapi sebentar tunggu dulu tunggu dulu Minkovic dan Pesela Biragio ganti dulu dengan Tersic kemudian Pedro gantiin Brankulini Sersen gantiin Tonali dan Onyikuru aku gantiin dengan Pol Lerola oke terus Kiesa gimana ya yaudah deh aku gantiin dulu aja karena lumayan capek takutnya kalau aku paksakan nanti di partai selanjutnya dia akan lebih capek lagi jadi aku harus istirahatkan Kiesa dulu dan Dragoski juga lumayan capek tapi aku paksakan dulu aja deh atau yaudahlah ganti dulu aja deh takutnya nanti terlalu capek juga Lafong gantian yang bermain oke kick off dan Torino membeli Brahim Dias wih pembelian yang bagus juga sih dari Torino dibeli dari Ra Madrid Brahim Dias tapi memang gak terpakai sih ya di Madrid tuh sulit sih untuk Brahim Dias karena Dias sendiri usia masih muda belum terlalu matang dan dia pun masih harus bersaing dengan nama-nama seperti Gerbil terus Hazard belum lagi pemain-main muda Madrid lainnya tuh juga banyak dan lebih berkualitas daripada Brahim Dias seperti Asensio Vinicio Junior Rodrigo jadi berat sih memang untuk Brahim Dias sih belum masih dalam nama-nama seperti Isco James jadi mungkin keputusan yang tepat bagi Brahim Dias untuk pindah dan ini juga kesempatan bagi Martin Odegaard untuk menunjukkan potensinya dan sekarang kita pasang sebagai sayap kiri semoga dia bisa mengatakan peran dari Onyekuru oh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perero Keras, luar biasa keras banget sih Tendangan dari Perero Sekarang ini berarti Fiorentina juga memiliki Istilahnya itu senjata khusus Yaitu tendangan keras Perero Dari luar kotak penalti Karena sudah berapa gol juta Perero Melalui tendangan seperti itu Dan efektif banget sih Untuk memecah kebuntuan itu Sangat-sangat efektif Kebukus binasi Masih binasi Masih binasi Dusan Flau Fits Masih bisa disave Keper mereka siapa sih? Siriku Masih Siriku gak ya? Odegaard masih terlalu lemah Tendangannya masih terlalu lemah Masih binasi terlalu lemah Menciptakan dengan menjaga Masih minasi Masih binasi Masih binasi Masih binasi Sejauh ini Fiorentina sih Berhasil menguasai pertandingan Dan membuat cukup banyak peluang Tapi Penampilan keeper mereka kok bagus Gagal Charles Ferres Berkus Hendrits Gagal Charles Ferres Gagal Charles Ferres Oh, and they really should have been made to pay You lucky boy You lucky lucky boy Giving the ball away like that is usually punished Lotty Oh, T A really good feet from him It's a loose ball It's a loose ball Oh, T T seharusnya 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 masih kosong-kosong temen-temen menit ketiga puluh sembilan hampir bapak pertama usai masih belum ada gol Hai untuk menampilannya jauh sih Fiorentina jauh di atas Torino tapi keberuntungan masih belum berpihak ke Fiorentina Hai penampilan seluruh main kita bagus menurutku kali ini hai 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 dari mulai lini belakang sampai tengah depan itu bagus semua tapi memang sayang peluang-peluang yang kita miliki itu belum bisa menjadi goal karena penampilan yang temerlang sih dari keeper mereka so-so-so temen-temen harus perbaiki dibawah kedua dan luta lihat kita betul-betul mengontrol permainan dan peluang kita juga lebih banyak daripada Torino tapi yaitu memang belum beruntung aja sih semoga dibapak kedua ini keberuntungan bisa bisa lebih berpihak pada Fiorentina hai 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 nengokok fit hai 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 laki-laki penampilan cemerlang dari keeper mereka berubah teslinah mereka noticeable terima kasih sayang tadi gak sampe ke Charles Peres tadi umpannya untuk digerit dirimu itu memang lebih efektif main di sayap gak ada dukungan sih gak ada yang di tengah tadi Flowfish ini gak maju sih dan Yaku Valky dimasukkan di menit ke 58 lapang oke keluar bola menit 62 belum ada gol masih belum ada gol oke Charles Peres ah sayang umpannya dan peluang ini peluang bagi Perero di jarak yang bisa dibilang cukup dekat ini peluang bagi Perero aduh lagi-lagi wih gila sih keepernya sih bagus banget sih namennya bagus banget emang masih bisa di blok hei hei bukan belak geren selamat menikmati selamat menikmati dia bagus selamat menikmati selamat menikmati peluang ya ampun kayak kita gak beruntung banget sih sama sekali gak beruntung udah kayak gitu ya masih wah gila banget sih gila banget keeper mereka bagus dan kita juga gak beruntung sih aku akan coba kan udah lebih menyerang deh aduh Perero udah capek lagi eee Benasi deh Benasi akan aku ganti dengan kemudian Pedro oke terus Eric Pulger eee Perero aku gantiin dengan Kiesa aja dan Vlaovic akan aku ganti dengan Simeone karena tadi di sepanjang pertandingan ini kok kayaknya kurang kontribusi dari Vlaovic oke corner Odegaard aja dia pelanggaran pangreta di trimestris di trimestris masih una di sen di 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 Eh offside Main of the matchnya kayak keeper mereka sih Siapa sih? Savits Kiesa And it's Thiago Falke He goes along Cut out in the nick of time Kiesa Well they're supposed to be chasing a goal And yet there's no order to see our sense of awareness They've got to wake up Oke masih ada peluang Akhirnya Akhirnya Ini goal yang ditunggu-tunggu Tolito Di menit ke-93 Luar biasa sih Tapi Luar biasa penampilan keeper mereka Goal yang ditunggu-tunggu Akhirnya datang juga Di menit ke-93 Dan ini mungkin Tepat di akhir Tandingan Dari Charles Peres Berikan kepada Kiesa Kiesa Berikan kepada Colito Dan Colito langsung Sontek Dan kali ini Tidak bisa dihalau oleh Savits Aku jadi penasaran sih Savits siapa sih? Bagus banget sih mainnya Tapi Walaupun Kebobolan Menurutku Penampilan Savits bagus sih Bagus harusnya dia mendapatkan nilai 7 atau 7,5 Karena jika enggak ada Savits Itu mungkin Torino udah kalah Mungkin 3-0 Sebenarnya enggak 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 Bagus sih tapi penampilan Savits luar biasa Kita lihat 10 dulu Kita 10 kali shot 6 on target Tapi yang masuk Hanya 1 Hanya 6 Penampilan Savits harusnya enggak duduk Se enggak 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 Sekarangnya 7 harusnya 7 sih Dan pastinya merasakan solito Iya betul sekali Oke lah Akhirnya kita selamat Dari hasil seri Dan Milan juga kembali kalah Ya semoga itu memang Milan seperti mentalnya jatuh Mental dari Main-main Milan drop Setelah mereka kalah Telak di kandang sendiri Dan mereka kembali kalah 1-0 dari Parma Dan Napoli menang juga Itu artinya kita memimpin Memimpin kelas men sementara Ya betul sekali Tapi kembali lagi jaraknya Tidak terlalu jauh Masih terpaut 2 poin dari Milan Dan untuk Napoli kita sama Poinnya jadi Persaingan untuk menuju Skudet Masih sangat-sangat terbuka Dan ini sudah berapa pertandingan ya 1927 Ya masih lumayan jauh sih Masih 11 pertandingan Jadi apapun masih bisa terjadi Apalagi habis ini kita harus mengatapi Juventus Dan Fiorentina sendiri pun Nanti menjelang akhir Itu tuh pastinya semakin krusial Semakin padat jadwalnya Jadinya Jangan sampai kita gak habisan bensin sih Di Akhir-akhir Kompetisi nantinya Kayak ada konferensi pers You must be happy with your form Going into the derby What's going to be your approach Jadi Kita tuh Sedang berada dalam trend positif Menjelang pertandingan melawan Juventus Kira-kira Apa yang akan kita lakukan Yang akan kita persiapkan Untuk menghadapi derby melawan Juventus Kita positif aja Optimis aja lah We have a strong desire to win Jadi memang kita betul-betul memiliki hasrat yang kuat untuk menang sih Apalagi ini derby ya Jadi Sesusah apapun Derby Tapi kalau itu sudah sebuah derby Itu Wajib menurutku ya Wajib bagi sebuah tim itu Untuk betul-betul Memiliki Keinginan yang kuat Hasrat yang kuat untuk menang itu Harus sih Karena kalau kita sudah Kayak Apa ya Mental kita tuh udah kayak Kayak kalah nih Itu Percuma Kita sudah Istilahnya kalah dulu sebelum pertanding Apalagi itu Laga derby itu Kita harus betul-betul memiliki mental kuat Untuk menang Walaupun sesusah apapun Laga yang kita hadapi sih Dan kita lihat dulu Scouting Oh iya Aku sudah lama gak liat-liat scouting Teman-teman Oke kita juga liat dulu deh Ada scouting siapa sih Sudah lama aku gak sempat liat-liat sih Rideback Tapi rideback udah dapet sih Henry sih Memang Berarti kita lihat semua Rideback semua Jadi memang Kita memang direkomendasikan Untuk membeli rideback Dan center Tapi udah dapet semua sih Ya oke lah Dan ini Onas Tiago Maya Oke lah nanti aja Kita masih cukup jauh Dari bursa transfer Dan nanti Kita belum memikirkan Bursa transfer dulu Ya udah teman-teman Segitu dulu aja Untuk video kali ini Untuk episode kali ini Dan nantikan episode selanjutnya Nanti hari Apa berarti Kamis Kamis Hari Kamis Karena akan seru Kita akan menghadapi derby Menghadapi Juventus Dan laga lag pertama Dan laga lag pertama Babak 16 besar ya Ucl Kita akan bertandang Dua kali kita bertandang Kita akan menghadapi Dortmund Oke ya udah segitu dulu Video kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax